Persija Jakarta berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol di menit 15 lewat Marco Simic, asis dari Rio Mansumura. Kemudian gol kedua Persija lewat Marco Simic lagi di menit 29 asis dari Rayhan Hanan. Dewa bisa perkecil keadaan di menit 37 lewat Risto Mitrepski lewat titik putih penalti. Persija bisa tambah gol ketiga lewat Rio Mansumura di menit 51 asis dari Virjandika. Dan gol keempat Persija lewat orang yang sama lagi Rio Mansumura di menit 57 asis dari Rizky Rido. Sebelum lebih jauh aku gak pernah bawa-bawaannya untuk ingat ke teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya ini kemenangan penting bagi Persija Jakarta sebab sebelum Persija menghadapi Dewa United Persija mengalami rentetan hasil negatif. Soal taktikal apa yang dilakukan oleh Thomas Doll bersama Persija di laga sebelum menghadapi Dewa United sudah kita bahas. Jadi aku berharap teman-teman menonton juga video sebelum-sebelumnya. Karena ada korelasi kesinambungan dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya dengan apa yang akan kita bahas di laga Persija menghadapi Dewa United. Pelatih Dewa United Ian Olde Rengkring sebelum pertandingan melawan Persija Jakarta sudah mengatakan bahwa Persija Jakarta memiliki identitas permainan yang jelas. Permainan yang jelas itu ya seperti apa yang ditampilkan Thomas Doll kebelakangan ini bersama Persija. Dengan pola andalan 3-4-3 ataupun beberapa kali fleksibilitas teknikal dimainkan oleh Thomas Doll dengan bertransformasi menjadi 3-5-2 pattern pakem arah penyerangan yang dimainkan oleh Persija jelas. Yaitu bagaimana masuk ke daerah permainan lawan lewat permainan dari samping dari kedua sayapnya. Nah, ya itulah dia kekuatan pola 3-back bagaimana wingback kiri, wingback kanan naik turun, naik turun membantu penyerangan yang dilakukan oleh Persija bersama Thomas Doll. Hal tersebut sudah diinisiasi, sudah dibaca nih oleh Dewa United bersama Ian Olde Rengkring. Namun, implementasi di atas lapangan sulit untuk bisa dibendung oleh pemain-pemain Dewa United. Persija, kita bahas dulu formasi. Bersama Thomas Doll di pertandingan ini, Persija gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Andri Tani, kemudian 3-back ada Hanib Syahbandi, kemudian ada Rizky Ridho, kemudian ada Rio Fahmi. Wingback kiri ada Virjandika, wingback kanan ada Oliver Bias. Dua pemain di tengah ada Syahrian Abimanyu, Rizky Fandi. Kemudian Marco Simic sebagai striker didukung oleh Rio Matsumura dan Raihan Hanan. Syahrian Abimanyu dan Rizky Fandi ini, teman-teman, ketika membangun serangan tentu dibantu disupporting oleh pergerakan sangat dinamis tentu ya. Kadang Rio Matsumura bergerak ke tengah, ini permainan superioritas yang sering kita bahas menciptakan upaya jangan kekalahan orang di lini tengah atau bergantian Raihan Hanan. Nah, sedangkan Dewa United bersama Ian Olde Rengkring gunakan pola 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1 ini pun bisa berubah menjadi pola 1-4-3-3. Ada dua hal besar yang menjadi kelemahan bagi Dewa United. Sehingga Persija Jakarta dengan nyaman bisa mengalahkan Dewa United. Pertama, Persija disebut oleh Ian Olde Rengkring permainannya jelas, yaitu bermain dari samping, kekuatan Persija teman-teman ya. Dan apa yang dilakukan oleh Persija bermain dari samping itu gagal, sulit. Bukan aku katakan gagal, gagal ada sih beberapa kali Dewa United bisa mengantisipasi. Namun, kecenderungan, bahasa lebih halusnya teman-teman, kecenderungan pemain Dewa United sulit untuk bisa mengantisipasi permainan kualitatif dari sektor sayap kiri, samping kiri, ataupun samping kanan. Terlihat, dua goal dari Rio Matsumura teman-teman, itu lewat permainan kualitatif dari sektor kanan permainan Dewa United. Di situ mudah untuk diseploskan Rio Matsumura. Terus direpetisi oleh pemain Persija, dan ketika Persija Jakarta melakukan hal tersebut berulang kali, Dewa United pun kerap mengalami kesulitan. Nah, kemudian, yang kedua, lini tengah Dewa United. Bisa kita katakan, kalah lini tengah Dewa United. Lini tengah Dewa United diisi double pivot, ada Ricky Kambuaya, AC Berlian. Aku perhatikan, double pivot dari Dewa United, plus tentunya ada empat pemain di belakang, teman-teman, pullback kanan akan bergerak, tentunya spread out, melebar. Kemudian, pullback kiri akan spread out, melebar ke sektor kiri, teman-teman. Jarak mereka itu, dengan pemain depan, begitu jauh. Kemudian, double pivot dari Dewa United yang disupporting oleh Egi Maulana Fikri pun tidak begitu menggigit. Nah, ketika Dewa United kalah di sektor tengah, akhirnya pemain Persija pun demen banget kan, bisa mengokupansi permainan Dewa United dari sektor tengah. Lewat Reski Fandi, kemudian ada Syarian Abimanyu, disupport tadi yang kita bahas, Riumat Sumura, Reyhan Hanan. Sedangkan Dewa United cenderung bermain melebar dia, ataupun memanfaatkan permainan diagonal. Ke sayap kanan, ada PBI Eka, ataupun sayap kiri ada Ahmad Dovian Dhani. Atau Ahmad Dovian Dhani pun melakukan beberapa kali pergerakan yang dinamis, teman-teman. Hal serupa juga dengan PBI Eka. Egi Maulana Fikri pun, yang terus ditempatkan berada di belakang Alex Martins, sebelum dilakukan beberapa pergantian, dan Egi pun diletak bermain di sayap kanan, tidak begitu menggigit. Nah, ketika hal tersebut terjadi terhadap Dewa United, akhirnya berimplikasi lah terhadap permainan upaya yang dilakukan Dewa United. Di sisi lain, finishing touch yang dimiliki oleh Dewa United pun, ada beberapa kali. Contoh, di pertandingan ini, Dewa United menciptakan 4 on target. Hanya 1 menciptakan sebuah goal. Artinya ada 3 potensi lagi untuk bisa lebih baik lagi hanya sekedar kita bilang, ataupun kita bicara on target. Nah, jadi di samping memang Persija pun lewat Andri Tani bisa mengamankan beberapa peluang yang diciptakan oleh Dewa United. Dewa United pun ketika sudah melakukan penyerangan-penyerangan-penyerangan, eh malah mereka yang melakukan kesalahan. Contoh, kesalahan mendasar yang merubah konstelasi permainan, yaitu keeper Dewa United. Sony Riccardo Marciano, alias Sony Stevens. Dia salah melakukan passing, ini elementer banget, apalagi Sony Stevens ini pemain asing. Dan di saat itu, Rio Matsumura bisa mengkonversi sebuah kesalahan dari Dewa United untuk bisa menjadi sebuah goal. Persija pun terbilang, ya, membuat pendukungan deg-degan teman-teman. Ketika mereka sudah unggul 2-0 lewat Marco Simic di benit 15 dan Marco Simic lagi di benit 29, bilang, Reski Fandi melakukan sebuah pelanggaran terhadap pemain Dewa United. Sehingga Dewa United mendapatkan penalti. Ini kan kesalahan-kesalahan yang harusnya jangan terjadi. Ini sekelas Persija lho. Oke, kesalahan di pertandingan ini muncul nih. Salah satu lewat Reski Fandi yang terlalu cepat memakan, mengambil pemain dari Dewa United. Nah, yang aku suka itu respon dari pemain Persija Jakarta. Memang mengalami penurunan setelah Dewa United bisa menciptakan goal lewat Resto, teman-teman. Penting akhirnya ada sebuah momen jeda di babak 1 menuju babak kedua, teman-teman. Sehingga di babak kedua pemain Persija Jakarta pun bisa kembali menjaga intensitas sebelum Dewa United menciptakan kekecilan, perkecil kedudukan, teman-teman, di menit 37 lewat Resto Mitrapski tadi. Jadi, di poin ini, teman-teman, ada baiknya pertandingan ini jeda di babak 1 tadi, teman-teman. Selesai istirahat babak 1. Jika tidak, jika terus panjang menit bermain, teman-teman, di atas lapangan, atau setidaknya Dewa United bisa lebih cepat menciptakan sebuah goal, ya, mungkin bisa memberikan warna berbeda yang ditampilkan oleh Dewa United di atas lapangan. Karena setelah Resto Cipta Goal, lihatlah, pemain Persija under pressure, kemudian banyak peluang-peluang yang didapat oleh Dewa United, namun efektivitas dari pemain Dewa United tidak begitu istimewa ditunjukkan di atas lapangan. Ya, selamat untuk Persija Jakarta. Harus aku katakan di pertandingan ini Persija Jakarta galak, kemudian dari sikap defensif menjaga kelebaran di saat Dewa United cenderung melakukan penyerangan dari samping juga, teman-teman, dari saib kanan ada Fevi Eka, dari saib kiri ada Ahmad Noviandani, ataupun Egy Monafikri, coba dilakukan pergeseran posisi, ataupun Najib Osman, itu bisa diredam oleh defensif midfielder, ah, bukan defensif midfielder, defensif pemain bertahan dari Persija Jakarta. Sehingga, tidak ada banyak kreativitas yang dilakukan ataupun dimiliki Dewa United, selain daripada memanfaatkan duel-duel udara. Selanjutnya, dari sektor tengah pun, Persija Jakarta so-so bisa menghilangkan potensi yang dimiliki oleh Riki Kambuaya, yang netabene Riki Kambuaya kan sering melakukan pergerakan-pergerakan tusuk kan, tapi itu bisa diredam. Nah, pada momen ini penting akhirnya kita lihat bagaimana respon pemain Persija Jakarta di laga selanjutnya. Ini sebagai pecutan tentunya, sebagai vitamin bagi pemain Persija Jakarta untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Kan nggak enak kita melihat tim sekelas Persija Jakarta menang dalam posisi didesak dulu, di quote-unquote didatangi oleh supporter Persija Jakarta. Kan nggak enak seperti itu. Yang diharapkan bukan hanya kita bicara supporter Persija Jakarta, tapi kita bicara dalam konteks semua tim ataupun penikmat sepak bola, teman-teman pasti ingin timnya mendapatkan hasil yang positif. Walaupun tidak mendapatkan hasil positif, setidaknya permainan ditampilkan oleh sebuah tim yang kita dukung itu kan oke. Nah, dalam konteks ini Persija sebelum menghadapi Dewa, permainan, ya Persija kalah. Kekalahan yang didapat oleh Persija pun permainannya tidak begitu bagus. Nah, di saat Persija menghadapi Dewa, ya ada beberapa elemen contohnya permainan kualitatif Rio Matsumura yang sangat oke. Marco Simic pun bisa menciptakan goal lagi dan lagi dari tandukan, kemudian permainan 1-2, 1-2 touch yang sangat afik dari antar pemain Persija Jakarta. Pada saat kita membuat video ini, Persija Jakarta mengkoleksi 35 poin, dan kita lihat progres yang didapat oleh Persija Jakarta di laga-laga selanjutnya. Selamat Persija Jakarta, selamat pendukung Persija Jakarta, selamat untuk Thomas Doll, selamat untuk pemain-pemain Persija Jakarta yang sudah bekerja keras di atas lapangan. Dewa United pun terus, seperti yang disampaikan oleh Jan Olde Rengkring, Dewa United dalam tahap membangun fondasi. Sampai kapan Rengkring bersama Dewa United membangun fondasi itu? Arus sampai kapan kita menunggu fondasi yang dibentuk oleh manajemen Dewa United untuk sebuah klub yang namanya Dewa United. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan kali ini? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini ada salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada aku. Reski Pani kenapa terus dimainkan? Ini seperti yang sudah kita bahas berkali-kali teman-teman, namun ada hal yang aku petik dari yang disampaikan oleh Thomas Doll. Ataupun kebanyakan pelatih teman-teman. Salah satu parameter yang dilihat oleh sebuah pelatih teman-teman ketika latihan yang dilakukan. Contoh Pep Guardiola menentukan pemain yang akan dimainkan, yaitu bagaimana pemain tersebut ketika berlatih. Banyak pemain-pemain yang diorbitkan oleh Pep Guardiola, ya karena latihan yang mereka tampilkan permainannya sensasional. Dan Thomas Doll pun mengatakan demikian beberapa bulan yang lalu. Reski Pani dimainkan karena apa yang dilakukan oleh Reski Pani pada saat sesi latihan. Nah, tentu itu menjadi salah satu parameter sebuah pelatih melihat potensi pemain yang akan dia turunkan. Nah, kan nggak mungkin pelatih pun ujuk-ujuk menurunkan pemain yang ketika latihan nggak bagus mainnya. Kan sederhana seperti itu. Ya, pelatih punya pemikiran-pemikiran masing-masing, teman-teman. Sama halnya seperti, aku ambil contoh lagi Pep Guardiola, Yaya Tori seorang defensive midfielder dimainkan sebagai centerback. Banyak orang bertanya, kenapa Yaya Tori dimainkan sebagai centerback saat di Barcelona? Banyak yang memperdebatkan. Akhirnya sukses apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola, dan ya, dipuji-puji lah apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Oke, kita lihat laga selanjutnya. Bye.